Biografi dan karomah Syaihona Kolil Bangkalan, karya Syaiful Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sebelum lanjut jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik, tombol like, dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan Kali ini akan disampaikan sebuah tulisan tentang 40 murid Syaihona Kolil Bangkalan Madura yang tersebar ke pelosok Nusantara yang bersumber dari buku, Surat Kepada Anjing Hitam Kiai Haji Muhammad Kolil Bangkalan adalah seorang ulama sekaligus wali yuloh lahir bernama Muhammad Kolil di kota Bangkalan tempat kelahirannya kemudian dinisbahkan kepada namanya dan akhirnya dikenal dengan nama Muhammad Kolil Bangkalan dari sudut manapun kehidupannya, sangat menarik untuk dibicarakan legenda tentang perilakunya yang penuh keajaiban banyak sekali Kehidupannya sangat unik Kiai Kolil dikenal sebagai Mubalik pimpinan pesantren, pencetak kader ulama terkemuka di Jawa Madura Pada kesempatan kali ini, akan disampaikan 40 murid Kiai Kolil yang memiliki reputasi nasional Hampir ulama besar ternama di Madura dan Jawa adalah murid Kiai Kolil Selain itu, muridnya rata-rata berumur panjang banyak di atas 90 tahun Hal ini berkat Kiai Kolil yang mendoakan semua muridnya agar berumur panjang dan bermanfaat ilmunya Umur yang panjang dan ilmu yang bermanfaat tentu baik sekali Berkenaan dengan ini sebuah hadis nabi diriwayatkan Imam Ahmad dan Turmudi Bahwa, Abu Bakroh meriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah siapakah orang yang paling baik? Orang yang panjang umur dan baik amalnya? Jawab Rasul Laki-laki itu bertanya lagi Lantas siapakah yang paling buruk? Rasul menjawab Orang yang panjang umurnya, tapi buruk amalnya Doa Syaihona terkabul Allah menjadikan semua muridnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Kini muridnya menyebar di Nusantara Namun sebagian besar berada di Pulau Jawa Berikut ini 40 murid Syaihona Kolil Bangkalan yang mudah dikenal 1. Kiai Haji Hashim Ashari Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang Pesantren ini memiliki keahlian kajian ilmu hadis khususnya hadit bukori Di kalangan para santri mendapat panggilan kehormatan hadratu syaih Atau Guru Mulia Pendiri dan pemimpin pertama organisasi Islam Berdasarkan keputusan presiden nomor 29 garis miring 1964 Beliau diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Putranya bernama Wahid Hashim Sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan naskah pembukaan UUD 1945 Sebagai menteri negara Menteri agama Juga pahlawan nasional Salah satu cucunya Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI Keempat 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asambagus Situ Bondo Pesantrennya dihuni belasan ribu orang santri Beliau juga pemerakarsa berdirinya pesantren tinggi lembaga kader Fukoha atau Mahat Ali 3. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Beliau adalah penerus dan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang Tokoh utama terbentuknya NU Pendiri Nahdatul Waton Kebangkitan Tanah Air Juga sebagai pelopor diskusi para cendikiawan Taswirul Afkar Beliau juga mantan Roy Saam NU Kedua, setelah Kiai Haji Hashim Ashari 4. Kiai Haji Bisri Sansuri Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Mambaul Marif, Denanyar Jombang Pendiri Syarikat Islam, Cabang Mekah Dan juga mantan Roy Saam NU Ketiga, setelah Kiai Haji Wahab Hasbuloh 5. Kiai Haji Maksum Lasem Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Al-Hidayah, Lasem Rembang Seorang Kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam Dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam 6. Kiai Haji Bisri Mustafa Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Raudatut Tolibin Rembang Beliau dikenal sebagai Mufasir Al-Quran Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang Berjudul Al-Ubaeris, Fitafsiri Garoibul, Quran Al-Aziz Sebanyak 30 jilid tebal, berhuruf Jawa Pagon 7. Kiai Haji Muhammad Siddiq Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Siddiqiyah, Jember Ketika Siddiq nyantri pada Kiai Kolil Pernah menimba air sumur yang berisi berlian Lalu Siddiq berkata Bukan ini yang aku kehendaki Aku hanya ingin semua keturunanku Menjadi orang yang mulia Sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur Selesai menimba ilmu Kiai Kolil menyuruh Siddiq menempati daerah Jember Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, Genggong Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama Keberadaan Universitas Zainul Hasan sebagai bukti hal ini 9. Kiai Haji Zaini Munim Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Nurul Jadid Paiton Pesantren ini juga tergolong besar Memiliki ribuan santri Dan sebuah universitas yang cukup megah Pendidikan Maratus Solihah cukup mendapat perhatian di pesantren ini 10. Kiai Haji Abdullah Mubarok Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Suryalaya, Tasik Malaya Pesantren Suryalaya kini dikenal juga Menampung pengobatan penderita narkoba Putranya bernama Kiai Haji Sohibul Wafa, Tajul Arifin Dikenal dengan sebutan Aba Anom Sebagai Mursyid Kodiriyah Wanaksya Bandiyah Tersepuh di Indonesia saat ini 11. Kiai Haji Asari Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso Gambaran seorang Kiai yang sangat dekat dengan rakyat Sering silaturahmi kepada orang awam tanpa harus diundang 12. Kiai Haji Abi Sujak Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung Sumenep Letak pesantren ini berada di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang 13. Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Bustanul Ulum, Tempurjo Jember Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri Yaitu keahliannya tentang ilmu Nahu dan Sorof 14. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah, Asem Bagus Situ Bondo Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia 15. Kiai Haji Maskur Beliau banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan Pernah menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama Dr. Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Haji Masikur seorang negarawan karena selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Di atas kepentingan sendiri dan kelompok 16. Kiai Haji Usmuni Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni Pandian Sumeneb Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karomah Kiai Kolil Seringkali ucapan dan perilakunya menjadi fakta Semasa muda beliau sering bertapa di Gua Paju dan Pamekasan 17. Kiai Haji Karimullah Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Taman, Bondowoso Pesantren ini sekarang dikenal dengan pesantren Miftahul Ulum Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini 18. Kiai Haji Abdul Karim Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri Seorang figur Kiai yang selalu mengingat guru-gurunya Menjelang wafatnya, ia selalu berucap Aku tulung dungat noben diakoni santrin Mbah Kolil Sebab aku golek ilmu turun balik Doakan aku mati diakui santrinya Kiai Kolil Sebab sebelum balik aku sudah menuntut ilmu 19. Kiai Haji Munawir Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Munawir, Krapiak, Yogyakarta Sebuah pesantren spesialis Al-Quran, baik bin Nador dengan melihat Al-Quran, maupun bil goib dengan hafalan seluruh Al-Quran Selain itu, kajian Kiroatus Sabah juga diajarkan Salah seorang keturunannya bernama, Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamu sebesar kamus munjid, berjudul Kamus Al-Munawir Setebal lebih dari 1.500 halaman 20. Kiai Haji Hozin Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren, Siwalan Panji Sidoarjo Beliau adalah seorang santri yang sangat tawadu, kepada siapa saja yang dianggap ulama 21. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Beliau adalah pengasuh pondok pesantren, Siwalan Panji Sido Giri Pasuruan Pesantren ini sangat berwibawa Selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan Seringkali menolak sumbangan, kalau patut diduga terdapat subhat 22. Kiai Haji Abdullah Fakih bin Umar Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren, Cemoro Merogo Jampi Hafiz Al-Quran dan banyak memiliki karomah 23. Kiai Haji Yasin bin Rois Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Sunia, Pasuruan Karena ketekunannya beribadah, Kiai Kolil Bangkalan menjuluki Malaikat Dunia 24. Kiai Haji Tol Harawi Beliau adalah penerus pondok pesantren Sumurnangka, Modung Yang dirintis ayahnya, Kiai Haji Muhammad Rawi yang juga murid Syaihona Kolil Tol Harawi adalah murid yang mendampingi detik-detik wafatnya Sang Guru 25. Kiai Haji Abdul Fatah Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Fatah, Tulung Agung Meskipun pesantren ini berada di tengah kota, suasana salaf masih kental 26. Kiai Haji Rituan bin Ahmad Beliau berasal dari Sedayu Gresik Selain hafal Al-Quran, beliau juga seorang pakar tentang ilmu hisap 27. Kiai Haji Ahmad Kusyairi Beliau adalah penerus pondok pesantren Salafiyah, Pasuruan Hafiz Quran, mewarisi ilmu laduni dari gurunya Menguasai berbagai bahasa asing Karena kalimatnya, Kiai Kusyairi mengajarkan Fiki sekaligus empat mashab Yaitu mashab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali 28. Kiai Haji Rom Litamim Penerus pondok pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang Membangun sebuah perguruan tinggi megah bernama, Universitas Darul Ulum, Undar Dalam kitab Subrotul Fikriyah, Kiai Rom Lisa sebagai Murshid Toriko, Kodiri Yahua Naksabandiyah 29. Kiai Haji Rituan Abdullah Seorang Kiai yang berbakat melukis Pencipta lambang NU, di kalangan organisasi ini dikenal 3 serangkai Yaitu Kiai Wahab Hasbullah sebagai pendirinya Kiai Alwi Abdul Aziz sebagai pencipta nama Dan Kiai Rituan sebagai pencipta lambangnya 30. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itzbat Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, Banyuanyar Pamekasan Pesantren ini terkenal kepiawayannya tentang ilmu alat Begitu memasuki pesantren ini, suasana salaf akan terasa 31. Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata Pamekasan Selain terkenal dalam kajian ilmu alat fikir syafi'i juga sangat ditekankan 32. Kiai Haji Muhammad Toha Jamaluddin Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah, Sumber Gayam Pamekasan Kiai Toha sangat ahli tentang ilmu baca Al-Quran 33. Kiai Haji Jazuli Usman Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah, Tloso Mojo Kediri Sebuah pesantren salaf di pinggiran sungai Brantas Kini ribuan santri putra-putri mengais ilmu di pesantren ini 34. Kiai Haji Hasan Mustafa Beliau asal dari Garut Jawa Barat, Kiai Hasan Mustafa adalah seorang sastrawan yang produktif Karyanya ditulis dengan bahasa Melayu, Sunda dan Arab Salah satu karyanya diterbitkan di Mesir Pada tahun 1946, Kitab Bab Adat-Adat orang Sunda Jeng Priangan Liana Tieta Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Liana Tieta 35. Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Beliau berasal dari Gresik, Jawa Timur Kiai Fakih adalah pakar tentang fikih Sering terjadi perdebatan sengit, tentang berbagai masalah dengan Kiai Hashim Ashari 36. Insinyur Haji Soekarno Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden Ri Pertama Menurut penuturan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Bung Karno, diakui sebagai teman Kiai Asad Meskipun Bung Karno tidak resmi sebagai murid, namun ketika Sowan kebangkalan Syai Hona Kolil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya Jasa Bung Karno membangun Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Salman di Bandung Dalam kepemimpinannya berhasil merealisasikan proyek terjemah dan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia Yang menghasilkan satu terjemah Al-Quran dan sebelas jilid tafsirnya 37. Kiai Haji Yatawi Beliau berasal dari Puger Jember Seorang Kiai sekaligus pendekar Banyak menyadarkan bromocora wilayah pantai selatan, ke dalam pangkuan Islam 38. Kiai Haji Abdul Wahab Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Huda, penetapan Banyuwangi Kiai Wahab adalah seorang Kiai yang sangat piawai dalam mendamaikan dua orang yang bersengketa 39. Kiai Haji Makruf Kedung Lokediri, Jawa Timur Beliau adalah murid Sayona yang memiliki mata batiniyah yang kuat sekali Di kalangan santrinya, beliau dipanggil dengan kehormatan Al-Arif Bila, orang yang sangat mengenal Allah 40. Kiai Haji Said Ali Bafakih Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Syamsul Huda, negara Bali Pesantren Syamsul Huda adalah benteng Islam di Bali Barat Kelompok benteng Islam di Bali Timur Sedangkan benteng Islam di Bali Utara berada di Singaraja Demikian, semoga bermanfaat Walauhul Muwafiq, ila akwamitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!